Salam omrek dan salam satu asfal Kembali lagi ke Sejewox channel Dan jangan lupa kunjungi www.sejewox Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue disipin artikel yang menuju ke blog ya Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Langsung buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya Subscribe dulu ya bro Ya hitung-hitung lo bantuin channel gue Supaya channel ini berkembang Berkembang pihak maksudnya Oke langsung aja check it out Nah untuk kali ini Kita akan memasang lampu led Pada motor Supra X125 Dan asal tau sendiri ya bro Motor Supra X125 itu Penerangannya sistemnya AC Jadi mengandalkan putaran Mesin ya Jadi kalau mesinnya Posisi kencang itu RPM tinggi Maka lampunya akan terang Tapi kalau RPM rendah Semisal posisi langsam Jadi dia lampunya gak terang gitu loh Nah ini kita mau ganti lampu led ya Lidenya ini kebetulan led yang AC DC Nanti kita pasang Dan kita bandingkan ya Maksudnya hasilnya kayak apa Dan untuk motor ini harus dirubah terlebih dahulu Nanti kita ambil harus langsung dari kunci kontak ya Jadi kabel kuning menuju ini Saklar on ya Saklar lampu Kita putus Itu kan berhasil dari giprok Kita putus ntar Yang dari giproknya itu Kita lilit Lilit pakai solasi Dan yang menuju ke kunci kontak Sorry Saklar on off nya On off lampu Nanti kita sambung langsung ke ini Apa Kunci kontak ya Yang output ya Bukan yang input Jadi kalau yang output itu Waktu kunci kontak on Lampu bisa langsung nyala Tapi kalau salah pasang di input Jadi harus masuk Maka Kunci kontak off Posisi mati Lampu Tetap nyala Jadi hati-hati ya bro Jadi kamu nanti bisa rasain lah Kalau semisal Mau bongkar-bongkar sendiri Jadi kita mainnya di kunci kontak ya Kunci kontak outputnya Jadi tonton aja nyampe kelar Kalau semisal masih bingung Buka blognya ya Jangan lupa ya Tapi sebelumnya Subscribe terlebih dahulu ya bro Sampai jumpa 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 War-war Sampai jumpa